this could be us, so back to what i was saying this could be us hello hello guys, welcome to channel awetnc sebelum menontonnya lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya, baru ketinggal sama update-update mimin iklannya jangan di skip, atau jajan mimin, oke mimin mau nge-review sedikit ini, komiknya wanwan, episode capture, kalau nge-capture 428 guys disini si wanwan ketemu sama kaisarji, terus si wanwan nanya sebenernya, kamu udah tau kan, kalau yang di rumah waril seni itu adalah waril seni yang palsu berarti kamu ingatannya sudah kembali, kata kaisarji gitu guys terus, kata kaisarji bibi ini tuh, karena dia merasa berhutang kasih sayang dulu kan si wanwan kan dulu diambil tuh sama kakenya karena, ini ceritanya cerita cerita cintanya mamahnya si wanwan sama bapanya si wanwan nih nah, si mamanya si wanwan ini si nona itu nona muda keluarga nih nah, ayahnya ini itu tuan muda keluarga keluarga bukan keluarga siapa, pokoknya dia bertu siapa ya, aku lupa deh pokoknya dia itu, kayak Romeo and Juliet itu loh guys nah, si ayahnya wanwan ini kan di, di gabole apa namanya, gabole tuh pacaran sama mamanya si wanwan terus, akhirnya si ayahnya wanwan tuh berkorban dia ngeluargin, ninggalin keluarganya terus, berubah nama belakang keluarganya jadi keluarganya cuma demi ibunya si wanwan nih guys terus, tapi tetep aja hmm, bapak kakeknya si wanwan itu yang dari keluarganya itu gak setuju guys terus, dia bawa tuh kabur wanwan waktu masih kecil dididik lah dia dididik wanwan didikannya agak keras gitu loh guys makanya wanwan bisa sehebat gitu kan nah, abis itu si wanwan nanya terus kan, udah berarti kamu sekarang kamu tau dong kenapa aku ada di negara Cina bukan di negara merdeka nah, si kaisar ji nanya gini harusnya kamu nanya sama seseorang sama orang yang kamu tinggal di negara Cina itu gitu bukan nanya ke aku katanya si kaisar ji gitu jadi bingung kan maman tuh masa apakah karena itu dia sangat mencih sama Lord Asura si Yehan katanya gitu harusnya kamu nanya gak usah deket sama Lord Asura kan aku sudah bilang katanya gitu Asura itu yang membuat ingatanmu hilang dan mengubah ingatanmu dengan ingatan orang lain terus kata wanwan enggak, kamu salah paham itu bukan gara-gara si Yehan aku sendiri yang minta katanya gitu terus juga aku pengen nanya kenapa serekat sendiri bela diri itu ngejar-ngejar aku yang ingin membunuhku kata si wanwan gitu terus kata si kaisar ji agak menarik tapi sebenarnya gak serekat bela diri gak mungkin ngejar-ngejar wanwan untuk membunuhnya soalnya kakeknya wanwan itu presiden serekat sendiri bila diri cuman dia udah menghilang terus diganti sama pemimpin yang sekarang yang agak kejam cuman pas mimin baca di novelnya itu sebenarnya pemimpin yang sekarang yang kejam itu tetap kakeknya wanwan cuman dia pake tudung jadi gak keliatan terus dia berubah kejam karena dia kepengen menguasain dunia dia pengen negara merdeka itu di atas negara-negara yang lain gitu loh guys maksudnya jadi nanti nanti bakal ada wanwan ketemu sama kakeknya nanti juga si nameless dia bakal minum racun terus meninggal tapi gak di akhir cerita sih si nameless dia ketemu sama mantan pacarnya itu yang ketua yang keduanya black window guys ya yang ngasih cincin mawar itu ke wanwan itu sebenarnya pacarnya si nameless nih pokoknya sangat menarik dah ya guys nah nanti kan ini kan si kaisarji ketemu nih sama si wanwan lagi pertemuan nih pas kaisarji pulang keesokan harinya kalau gak salah kaisarji menghilang guys nah si wanwan dituduh lah soalnya kan dia pertemu terakhirnya kan si kaisarji sama si wanwan jadinya si bai feng ini dituduh menyembunyikan maksudnya menyembunyikan kaisarji gitu loh kalau gak salah mimin baca di novelnya gitu ya guys mudah-mudahan aja gak meleset lagi gitu oke guys selamat menonton ambekan apa yang mimin lakukan oke oke selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton